Belajarlah damai seperti istiqlal dan katedral. Berdiri berhadapan, saling menguji keindahan saat kita terpuai mimpi. Menangis pilu saat masing-masing penghuni berseperang. Jika kita belajar syukur pada laba-laba yang setia menanti dan menerima setiap rezeki yang diberi, tak akan ada intervensi antar negeri. Lalu contohlah kolonisme yang mengutamakan persatuan, tata kerama, dan mempertahankan budaya tegur sahabah. Darinya akan kita dapati arti damai yang sejati. Belajarlah damai pada ayat-ayat kaum.